cuaca sudah kembali panas enaknya bikin yang seger-seger halo teman-teman assalamualaikum jumpa lagi dengan aku teman-teman semua bagaimana kabarnya hari ini semoga masih semangat oke teman-teman pertama-tama disini aku masak gula dicairin disini gula sudah cair sempurna selanjutnya kompornya aku buat rebus air dan disini gula cairnya aku tambahkan pewarna hijau lalu sudah disini aku tambahkan prambos ya teman-teman atau vanili cair buat pengharusnya sambil nunggu air di panci mendidih disini aku parut caunya sebenarnya ini itu aku bikin es bukan hanya buat konten saja ya teman-teman tapi kemarin itu kebetulan anak-anak minta dibuatin es cinco jadi disini aku buatin ya teman-teman sekalian buat konten karena setelah terjun ke youtube kalau masak apapun kalau tidak direkam sayang ya teman-teman jadi semua masakan kita rekam meskipun masakan aku cuma begitu-begitu saja oke teman-teman disini untuk bubur mutiaranya sudah matang ya dan selanjutnya disini aku bikin jeli ini nanti rencananya jelinya buat campuran es ya teman-teman biar ada yang bening-beningnya oke lanjut kita masak nutrijelnya disini nutrijelnya warnanya kurang hijau ya jadi aku tambahkan gula hijau tadi dan singkat cerita disini jeli sudah matang ya teman-teman lanjut aku tiriskan disini aku tiriskan sebagian saja ya teman-teman dan sebagian aku tuang di gelas sebelum tak masukin gelas disini aku tambahkan bubur mutiaranya tadi ini nanti buat anak-anak ya teman-teman aku sisain dua gelas nanti yang satunya buat Faisa sama kakaknya Faisa dan ini mutiara sudah matang sempurna selanjutnya sudah aku saring ya lanjut kita rendam di dalam air biar tetap berpisah oke disini sudah aku siapkan es batunya langkah berikutnya kita meracik esnya pertama-tama disini aku masukkan sagu mutiaranya berikutnya ini cahu yang sudah diparut tadi ya teman-teman aku tambahkan tiga sendok saja karena anak-anak suka sama mutiara jadi mutiaranya aku tambahkan lanjut ditambahkan gula secukupnya kalau dikira-kira sudah cukup lanjut kita tambahkan susu kendal manis SKM nya jangan banyak-banyak ya teman-teman biar gak cepat habis segini saja aku rasa sudah cukup ya teman-teman lanjut kita aduk-aduk dan es cahu mutiara sudah siap dihidangkan ini mantap ya teman-teman bisa dibuat minuman di siang hari sore hari atau malam hari untuk jelly nya tadi belum bisa dipakai ya teman-teman jadi sementara aku bikin gak pakai jelly dulu ini anak-anak sudah menunggu di belakang ya teman-teman oke ini sudah siap selamat mencoba terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dadah